Masyarakat tepian hutan yang berada di Kelurahan Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun ini, Sabtu pagi setiap harinya, mereka mendatangi satu persatu koloni lebah klanceng yang sengaja dibudidayakan di sekitar kawasan hutan Lerengwilis. Tempat pembudidayaan lebah jenis hetero triguna itama ini dikembangkan oleh kelompok tani hutan setempat. Setiap dua bulan sekali, koloni-koloni lebah dipanen. Agus Supriyadi bersama kelompok tani hutan memiliki sebanyak 24 koloni lebah yang siap dipanen. Tak banyak dari penghujung yang ingin melihat dan mempraktekan langsung proses panen madu klanceng langsung dari koloninya. Dengan menggunakan pipet atau sedotan, pembeli bisa merasakan langsung manis asam madu asli dari sarangnya. Madu dari lebah klanceng ini dipercaya memiliki khasiat untuk penambah daya tahan tubuh. Sehingga tak heran jika madu klanceng harganya lebih mahal dibandingkan madu-madu lainnya. Kalau rasanya manis, ada sedikit asam sama, ya asam sih, tapi lebih demenai manis sama asam. Dan beda dengan madu-madu yang lain. Tadi iseng mau ke sini, pengen beli. Sekalian nyoba dan... Manfaatnya sendiri? Kalau manfaatnya sih untuk stamina. Madu, stamina. Ini saya ingin merasakan langsung dari tempat budidaya lebah ini ya, merasakan madu utama langsung. Madu lanceng ini. Untuk rasanya sendiri gimana? Rasanya ini kan madu dari lanceng, biasanya asam ya. Asam ada agak manis-manis sedikit juga. Budidaya lebah klanceng sudah dilakukan kelompok tani hutan Ngu di Waluyo sejak satu tahun lalu. Tepatnya di bulan Maret 2021. Dengan total 96 koloni yang tersebar di beberapa titik. Budidaya madu lebah klanceng harus memperhatikan tanaman di sekitar lokasi. Salah satu syaratnya, di sekitar lokasi harus ada bunga mata air pengantin, pohon akasia mangyum, dan kayu putih. Ada dana ibah dari jinas kehutanan sebanyak 96 koloni. Cuma dipecah di beberapa lokasi. Karena apa? Karena kebutuhan pakan atau vegetasi terbatas. Di sini ada sekitar 24 koloni. Dari 24 koloni selang waktu berjalan ada dua kotak atau dua koloni yang dipecah. Dipecah jadi dua. Jadi ada 26 totalnya. Pak, untuk hasil? Hasilnya per satu kota itu dikisaran di 250 atau 300 mili sampai 500 mili per satu kota. Nah, untuk harganya per liternya kami belum jual ke umum. Dalam hati ke masyarakat umum. Tapi sementara masih ke teman-teman terdekat atau ketua-tular lah istilahnya. Itu per liternya 400 ribu. Dan hasilnya setiap kali kita panen mereka sudah ngantri di belakang. Dalam hati sudah booking duluan. Jadi belum sampai kita mau promo gimana tau-tau udah habis duluan. Setiap satu koloni bisa menghasilkan 300 hingga 500 mililiter madu murni. Satu liter madu kelancang dijual dengan harga 400 ribu rupiah. Untuk pemasaran hingga kini belum dilakukan secara terbuka. Sebab sekali panen habis dipesan warga sekitar. Tofa Pradana, JTV, Madiun.